Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Terima kasih. 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 Karena Tuhan, mohon agar kamu hidup pantas, sepadan dengan panggilan yang kamu terima. Berlakulah selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, serta saling membantu dalam cinta. Berusahalah senantiasa memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai. Satu tubuh dan satu roh, seperti kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan. Satu Allah dan Bapak kita sekalian yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Tetapi kepada kita masing-masing, dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ada yang dianugerahinya menjadi rasul. Ada yang menjadi nabi, yang lain menjadi pewarta injil, gembala umat, atau pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi umat bagi pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua akan mencapai kesatuan dalam iman dan pengetahuan tentang putra Allah. Kita akan menjadi manusia sempurna dan mencapai kedewasaan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Di seluruh bumi bergemalah seruannya, di seluruh dunia bergemalah seruannya. Langit mewartakan kemuliaan Allah dan cakrawala memasyurkan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain dan malam yang satu menyampaikan kepada malam berikut. Di seluruh dunia bergemalah seruannya, meskipun tidak bicara dan tidak memperdengarkan suara. Namun di seluruh dunia bergemalah seruannya dan pesannya sampai ke perbatasan bumi. Haleluya, 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 haleluya. Allah Tuhan kami, engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur ya Tuhan. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Mateus. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang bernama Mateus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Mateus, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Mateus, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang farisi kepada para murid, mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka, pergilah dan pelajarlah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, dan bukan persembahan. Karena aku datang, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, bapak, ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya yakin apa yang menjadi salah satu doa dari kita semua, saya, para suster, dan juga bapak, ibu, pasti mohon kesehatan. Saya juga mendoakan, umat Baroki Santo Tomas, supaya selalu senantiasa sehat. Sehat walafiat. Kenapa kita selalu senantiasa, masing-masing saling mendoakan, salah satunya untuk kesehatan. Karena saya percaya bahwa kita semua enggak seratus persen ini sehat walafiat. Maka memang perlu dimohonkan kesehatan. Karena pasti ada yang masih sakit hati, masih ada yang sakit jiwa, masih ada juga yang sakit akal budinya, sakit tubuhnya. Akan tetapi dari semua itu, mungkin kita belum tentu kita semua merasa sakit, dan merasa dalam hal ini, butuh yang namanya pengobatan dan penyembuhan. Mungkin karena sakitnya belum begitu parah. Mungkin baru hanya 5 persen, atau sampai 20 persen sakitnya. Sehingga masih dengan bebas kan, kita dapat kesana kemari, wira-wiri, mengikuti kemauan, atau keinginan sendiri. Nah, sabda Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini, mau mengajak kita dengan rendah hati untuk menyadari apa yang menjadi penyakit kita, ketidaksehatan kita, atau dosa pribadi kita masing-masing. Kemudian, mohon bantuan rahmat Tuhan, supaya kita disembuhkan, mendapatkan penyembuhan dari Tuhan, serta melalui saudara-saudari kita yang baik hati. Saudara-saudariku yang terkasih, kesadaran dan penghayatan diri, sebagai yang sakit dan berdosa, itu sebenarnya identik dengan kesadaran, dan penghayatan diri sebagai orang yang beriman. Karena masing-masing kita, masih sedang merasa sakit, yang berbeda-beda, marilah, kita rendah hati, saling mendoakan satu sama lain. Saling memohon rahmat Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan penyembuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, selebihnya, kita juga diajak, untuk selalu senantiasa, tidak mengingatkan, secara berlebihan juga, atau memerintahkan orang, untuk selalu senantiasa berobat, bahkan sampai marah-marah. Berobat, berobat, menyuruhnya sampai marah-marah, dalam hal ini. Karena, kalau kita, sampai marah-marah dalam hal ini, berarti kita sendiri yang sebenarnya, sedang menderita sakit, dan membuat orang lain, semakin sakit juga. Penyakit yang kiranya paling banyak diderita, mungkin dalam hal ini, seperti tadi yang disebutkan, mungkin masih ada sakit jiwa, sakit tubuh, akal budi, yang mana dalam hal ini, gejalanya, mudah marah, yang mudah berselisih, mudah dalam hal ini juga, bermusuhan, atau membenci. Saudara-saudariku yang terkasih, mereka yang mudah marah-marah, sedang menderita sakit jiwa, bisa jadi, sedang menderita sakit hati. Dan jika, mereka tidak menyadari, serta mohon, penyembuhan itu dari Tuhan, saudara-saudari, maka penyakitnya, akan selalu senantiasa dibawa, bahkan sampai dibawa, mati. Detik-detik, atau menit-menit, menjelang kematiannya, atau dipanggil oleh Tuhan, pasti akan mudah marah-marah, pasti akan mudah memberontak, dengan keadaannya sendiri. Seperti seorang penjahat, yang disalibkan bersama dengan Yesus. Maka dari itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah, kita mohon, selalu senantiasa, supaya Tuhan, menyembuhkan kita. Supaya Tuhan, juga selalu senantiasa, menyelamatkan kita, agar kita, mudah menjadi orang yang rendah hati, mudah menjadi orang yang berbaik hati, bermurah hati, dan pada akhirnya, kita mendapatkan sukacita, dalam diri kita. Tuhan memberkati. Alamak Bapak, terima kasih. Pada hari ini, kami ingin mohon kesembuhan, untuk Ibu Teresia Silain, yang saat ini dirawat, di Rumah Sakit Tugu Ibu. Semoga, Kaususus nantiasa, memberikan kesembuhan kepadanya, memberikan juga pendampingan, bagi para berdokter, para perawat, yang menyembuhkannya, sehingga, beliau boleh kembali sembuh, boleh kembali sehat, dan akhirnya, bisa berkumpul kembali, ke tengah-tengah keluarganya, penuh dengan sukacita. Marilah, kita mohon. kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk anak dari Ibu Wening, yang masih berjuang, untuk mendapatkan pekerjaan, semoga, ya Tuhan, Engkau selalu senantiasa, mendampingi perjuangannya, untuk mendapatkan pekerjaan, sesuai dengan harapannya, sehingga dengan demikian, dia selalu senantiasa, boleh mendapatkan, sebuah karya, sebuah pekerjaan, yang sungguh-sungguh diharapkan, sehingga dengan demikian, apa yang menjadi karya-karyanya, dapat berguna, bagi sesamanya. Marilah, kita mohon. Demikianlah, ya Tuhan, apa yang menjadi doa, dan permohonan kami, kami yakin, dan kami percaya, Engkau pasti akan memengabulkan, apa yang menjadi pengharapan, dan permohonan kami, seturut, sesuai dengan kehendak-Mu. Ini semua, kami serahkan, ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan, dan pengantara kami. Kita nyanyikan, nomor 376. 376. Tuhan, amir hidupku, selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba tubuh Kristus terima kasih 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 terima kasih